Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan gue Donny jadi hari ini ibu gue mau nge-review tentang pemasangan knalpot RC3 Racing gak gue videoin ya waktu pas masangnya nah jadi sebelumnya gue waktu pas beli motor ini itu tuh udah kepasang knalpot ini cream pie tapi sih ini sepertinya kawai ya soalnya kalau gue banding-bandingin sama yang asli itu ada agak sedikit perbedaan nah sebetulnya yang ini pun not bad sih ya nah tapi kemarin itu si silinsernya itu modelnya bukan las-lasan aluminium disininya nah jadi dia suka bocor oli ya udah gue coba pakai lem terus pakai sealant cobain juga pakai lem besi tapi tetap aja dia tetap bocor akhirnya gue coba cari referensi yang modelnya oke sih ini RC3 oke ini bentuk penampakannya ini harganya kurang lebih waktu gue beli 300 ribu kurang ya sama ongkir waktu itu kurang lebih di 270 kalau gak salah nah ini penampakannya kenapa gue pilih RC3 soalnya gue seneng sama modelnya ya pertama dia rivetnya itu bentuknya sebetulnya ada dua model ya yang CB sama yang TZ nah kalau yang TZ itu kan dia paku rivet ya kalau ini CB ini pakai baut L jadi mungkin suatu saat kalau misalkan mau ganti glasswall tinggal gue bisa buka sendiri gak usah pakai rivet cukup pakai baut L nah ini penampakannya modelnya simple aluminium kayak sedikit kayak taiga coba kita bandingin sama yang sebelumnya ya yang sebelumnya oke ternyata yang RC3 ini lebih panjang sedikit ya beberapa senti kalau gak salah ini panjangnya kurang lebih sekitar 27 cm dan bahannya ini aluminium ya aluminium kemudian ekornya dia stainless oke kalau perutnya sih gue masih tetap pakai itu yang waktu pas beli ini satu set dan kualitasnya sih gak jelek ya stainless not bad lah ke performa lumayan oke nah ini modelnya ini selasannya cukup rapi ya nah kalau ini kan modelnya laslasan aluminium jadi dia gak akan bocor nah cuman buat teman-teman yang mau coba pakai pasang RC3 ini tuh lubangnya kurang presisi ya si ininya nih sama si lubang yang di si apa ya nih perut kenapotnya ya agak selisih kurang lebih beberapa mili nah kalau gitu waktu itu gue coba pasang itu dipaksain ya dipaksain tiga-tiganya coba dipaksain terus dikencangnya barengan sampai akhirnya dia masuk juga nah dan sekarang sih kencang dan tanpa ada bocor-bocor oli kita dengar suaranya ya nah ini suaranya waktu pas lagi idle ya suaranya agak merging ya kita coba gas sedikit ya oke kurang lebih kayak gitu suaranya kalau dari segi look sih oke gue suka sih selera sih ya oke kita jumpa lagi di video yang selanjutnya kita jumpa lagi di lain kesempatan jangan lupa subscribe dan like ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh